Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi ini kita akan menjelaskan metode terakhir dari metode analog distribusi perjalanan yaitu metode wireless Metode ini sering digunakan dahulunya di Inggris Yang juga merupakan yang kita sebut sebagai metode iterasi Dimana metode ini didasarkan oleh estimasi faktor pertumbuhan untuk produksi perjalanan mumpulkan rekan perjalanan Yaitu dua buah faktor pertumbuhan untuk setiap zonanya Faktor pertumbuhan atau growth vector diaplikasikan pada baris dan kolom untuk mendapatkan perjalanan masa depan Jadi disini MAT untuk base year akan kita kalikan secara berurutan Mulai daripada faktor pertumbuhan untuk zona asal atau baris dan faktor pertumbuhan untuk zona tujuan atau MAT bergeliran sampai mendapatkan nilai konvergensi Metode furnace selalu memiliki satu solusi akhir dan terbukti lebih efisien dibandingkan metode analogi fratar maupun analogi detroit Dan solusi air selalu sama tidak bergantung dari perhitungan pengulangan Bisa dimulai dari baris ataupun dapat juga dimulai dari kolom Nah itu penjelasannya yang sederhana Nah kita akan lihat aplikasinya di dalam sebuah MAT Sehingga disini mengikut daripada soal yang telah disampaikan sebelumnya Ya jadi ini adalah yang kuning adalah base year Kemudian di OI ataupun di sebelah kanannya merupakan kolom Dari penjumlahan seluruh perjalanan yang berasal dari zona asal Kemudian total YAD ini adalah total perjalanan yang kita harapkan setelah adanya kenaikan ataupun faktor pertumbuhan di zona asalnya Demikian juga dari kolom matrik ini kita bisa jumlahkan Kita akan mendapatkan total perjalanan saat ini atau base year Kemudian total YAD di kolom ini merupakan total perjalanan yang akan datang Untuk perjalanan yang tertarik menuju zona tujuan Kenaikannya didasarkan oleh kenaikan yang kita harapkan terjadi pada masing-masing zona tarikan tersebut Nah langkah yang dilakukan oleh metode furnace adalah mengkalikan MAT base year terhadap faktor kenaikannya Bisa diawali dari faktor kenaikan bangkitan Kemudian dilanjutkan dengan faktor kenaikan tarikan Untuk langkah pertama, iterasi pertama Kita contohkan disini Dari MAT base year kita kalikan pada seluruh Masing-masing faktor pertumbuhan zona asalnya Sehingga misalnya kalau kita lihat di baris pertama 20 perjalanan di zona 1 Ke zona 1 40 perjalanan dari zona 1 ke zona 2 50 perjalanan dari 1 zona 1 ke zona 3 Dan 60 perjalanan dari zona 1 ke zona 4 Ini dikalikan dengan 2 Yaitu faktor pertumbuhan bangkitan pada zona asal Kemudian kita peroleh Dari hasil iterasinya 20 dikalikan 2 adalah 40 40 dikalikan 2 adalah 80 50 dikalikan 2 adalah 100 60 dikalikan 2 adalah 120 Maka disini pasti kita akan mendapatkan total perjalanan yang sama Dengan total perjalanan yang kita harapkan Atau faktor koreksi pertumbuhan adalah 340 Yang akan datang dibagi dengan total saat ini Nilainya adalah 1 Nah langkah berikutnya Adalah kita kalikan MAT hasil iterasi pertama Terhadap faktor pertumbuhan koreksi yang kita hasilkan Terhadap zona tujuan Bergilir ya Jadi dari soal asal kita kalikan Kita mulai dari faktor bangkitan atau asal Kemudian dari hasil iterasi pertama Untuk mendapatkan iterasi kedua Kita kalikan terhadap Faktor koreksi terhadap zona tujuannya Faktor pertumbuhan di zona tujuan Maka 40 kalikan 0,4255 40 kalikan 0,4255 150 kalikan 0,4255 Dan 240 kalikan 0,4255 Dan ini sama untuk zona di tujuan lainnya Maka kita akan peroleh Iterasi yang kedua Dimana kalau kita lihat Pada zona tujuan Pasti nilainya adalah 1 Karena kita sudah kalikan dengan faktor koreksinya Nah kita lihat kembali ke sebelah kanan Kita total lagi Maka kita bandingkan dengan total perjalanan yang kita harapkan Maka masih ada selisih sedikit Dilihat daripada faktor koreksi Yang kita hitung ulang Nah dari sini kita belum mendapatkan nilai 1 Untuk konvergensinya Yang masih 0,97 masih bisa kita sempurnakan Maka seluruh MAT dari iterasi kedua ini Kita kalikan terhadap faktor koreksinya Sehingga kita dapatkan iterasi yang ketiga Nah iterasi yang ketiga ini Dengan cara yang sama kita kalikan Terhadap faktor koreksi Tujuannya atau tarikannya Terus menerus kita lakukan Sampai Mendapatkan Iterasi yang kedelapan Ini kita tunjukkan faktor koreksinya sudah 1 Jadi sudah kita consider adalah sama Kemudian faktor untuk tarikannya juga 1 Kita bisa consider nilainya adalah sama Nah dengan demikian Kita bisa katakan bahwa Pada iterasi yang kedelapan Kita sudah mencapai nilai Yang kita sebut sebagai nilai kontragen Maka ini adalah MAT besier Dan ini adalah MAT untuk kondisi yang akan datang Yang mengacu pada Faktor pertumbuhan Di zona asal Dan faktor pertumbuhan di zona terjer Menggunakan metode panas Demikian Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih